Intro Shalom saudara-saudara terkasih yang menaruh iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya Allah Bapak melimpahi kita dengan hikmat dan pengertian akan kebenaran-kebenaran melalui firmannya Mari saudaraku kita akan sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan Bapak Sorgawi ala yang maha kudus Pagi ini kembali kami datang kepadamu dengan berselubungkan kebenaran yang kami terima dari Tuhan Yesus Kami mengampiri tahta kasih karuniamu dengan penuh keberanian dan mengucap syukur buat hari yang baru ini Terima kasih Bapak karena engkau telah melindungi kami di sepanjang malam Dan pagi ini kami bisa bangun tidur dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan energi yang baru Saat ini kami mau bersa teduh dan mendengarkan firmanmu Berkatilah kami dengan makanan rohani yang akan mengenyangkan roh dan jiwa kami Berikanlah kami hati yang lembut, mudah diajar dan bisa mengerti akan firmanmu yang kami dengarkan Berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan kendakmu dengan penuh ketaatan Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kita mengerti bahwa setiap orang memiliki tujuan hidup yang telah dirancangkan Tuhan Bahkan sebelum kita dilahirkan Masmur 139 ayat 16 tertulis demikian Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya Setiap rencangan Tuhan bagi manusia merupakan hal yang baik Karena Tuhan itu baik dan dia tidak mungkin bisa melakukan kejahatan atau merancangkan hal-hal yang jahat Karena itu tidak sesuai dengan karakternya Di dalam kematauannya Tuhan mengetahui siapa saja yang akan menggenapi tujuan hidupnya Dan siapa saja yang akan memberontak dari tujuan hidupnya Namun Tuhan tetap menuliskan rencana baiknya bagi kita Rencana baik Tuhan itu dituliskan bagi setiap manusia Ya setiap manusia tanpa kecuali Karena pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib Ia menawarkan keselamatan bagi setiap manusia Mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 15 Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Keselamatan ditawarkan kepada setiap manusia tanpa kecuali Namun Kehendak bebas manusia membuatnya bisa memilih Apakah mau menerima keselamatan atau menolaknya Setiap orang diciptakan Tuhan dengan suatu tujuan Dan untuk membantunya mencapai tujuan itu Tuhan memperlengkapi dengan karunia-karunia yang sesuai tujuan hidupnya Ada karunia-karunia yang diperoleh sejak lahir Biasanya disebut bakat Dan ada karunia-karunia yang ditambahkan seiring dengan berjalannya waktu Perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 Menceritakan tentang hamba-hamba yang dipercayakan tuannya Dengan 5, 2, dan 1 talenta sesuai dengan kesanggupan mereka Seiring berjalannya waktu Hamba yang memiliki 5 talenta telah mengembangkannya Hingga memperoleh 5 talenta tambahan Begitu juga hamba yang memiliki 2 talenta Telah mengembangkannya Hingga memperoleh 2 talenta tambahan Akan tetapi Hamba yang memiliki 1 talenta Tidak mengembangkannya Sehingga talenta itu Akhirnya diambil daripadanya Dan diberikan kepada hamba yang telah memiliki 10 talenta Orang yang terbukti setia Akan mengembangkan talenta yang dimilikinya Akan memperoleh talenta tambahan Sedangkan orang yang tidak mengembangkan talenta yang dimilikinya Akan kehilangan talenta itu Talenta atau karunia yang dimiliki seseorang Bisa merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tujuan hidup seseorang Misalnya saja orang yang pandai bicara Bisa saja tujuan hidup Tuhan baginya adalah Untuk menjadi seorang pengajar atau penghotbah Atau orang yang memiliki suara yang indah Bisa saja tujuan hidup Tuhan baginya adalah Untuk menjadi seorang worship leader Yang bisa membawa umat Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan Namun demikian Ada juga orang-orang yang ditambahkan kerunianya Seiring berjalannya waktu Untuk memampukannya menggenapi tujuan hidup Yang telah dirancangkan Tuhan baginya Misalnya saja Seorang yang mendapatkan nilai jelek Dalam mata pelajaran bahasa Inggris Ternyata Tuhan memanggilnya Untuk menjadi seorang pendeta dan pengarang buku rohani Segala sesuatu Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Saat Tuhan memanggil seseorang Pasti Tuhan akan memampukannya Untuk menjalani panggilan itu Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Semoga memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Tuhan Allah yang perkasa Pencipta langit dan bumi beserta isinya Kami mengucap syukur telah menerima berkat firmanmu Kami bersyukur firmanmu mengajarkan kami Untuk mempercayai bahwa pada saat engkau memanggil kami Maka engkau pasti memampukan Kami percaya engkau telah memberikan talenta di dalam kami Dan masih terus menambahkan talenta itu Untuk memperlengkapi kami Terima kasih ya Bapak Berikanlah kami hati yang peka Dan bisa mengerti serta menghargai talenta yang engkau berikan Bapak Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami Kami berdoa memohon berkat-berkat dan penyertaanmu di sepanjang hari ini Kami juga memohon perlindunganmu yang sempurna bagi kami dan keluarga kami Kami serahkan seluruh hidup dan rencana kegiatan kami hari ini ke dalam tanganmu Kiranya engkau turut campur dalam segala sesuatu yang kami lakukan Sehingga dapat memberikan kemuliaan bagi namamu yang kudus Terima kasih ya Bapak Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi Kiranya tanganmu juga memberkati dan melindungi Indonesia Kiranya engkau menjadikan nama Indonesia lebih harum di mata dunia internasional Dan kiranya engkau membuat Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan makmur Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Terima kasih.